Sampai jumpa di video selanjutnya. Arema FC belum bisa menggunakan Stadion Kanjuruhan karena masih akan dipugar setelah tragedi tanggal 1 Oktober tahun lalu. Manajemen Arema sudah mengajukan Stadion Gajayana, Kota Malang sebagai markas utama. Setelah ditinjau, ada dua perbaikan yang mendesak harus dilakukan. Pertama adalah Lampu Stadion. Kemudian yang kedua penerapan single seat di tribun penonton. Lampu Stadion Gajayana tidak memenuhi syarat untuk menggelar pertandingan malam. Adapun single seat sudah menjadi salah satu persyaratan agar kapasitas stadion benar-benar terdeteksi. General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi mengatakan bahwa untuk menggunakan Stadion Gajayana tentunya membutuhkan sejumlah sentuhan. Utamanya seperti fasilitas 10.000 single seat hingga pembenahan Lampu Penerangan. Audiensi sudah dilakukan antara General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi. Dengan Disporafar Kota Malang pada Kamis tanggal 4 Mei kemarin, Disporafar mengapresiasi rencana Arema FC menggunakan Stadion Gajayana sebagai home base. Arema dan Disporafar akan membuat segala persiapan yang diperlukan. Sehingga Stadion Gajayana siap digunakan pada Liga 1 musim 2023-2024, kata Manager Arema, Yusrinal Fitriandi. Artinya, dana untuk perbaikan lampu dan pengadaan single seat akan dibahas kedua pihak. Tidak menutup kemungkinan Arema akan bekerjasama untuk penelolaan stadion. Arema bisa mencontoh manajemen Bali United yang bekerjasama dengan pemerintah Bali untuk mengelola Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Selamat menikmati. Selamat menikmati.